TikTok, sebuah aplikasi yang cukup fenomenal dan sering dipakai banyak orang terutama pebcs online. Namun cara buat konten di TikTok itu sebenarnya gimana sih? Dan itulah yang kita akan membahas di video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya, Sean Andreas dari Social Media Marketer.id di tempat untuk memudahkan kamu belajar seputar pemasaran di media sosial. Jadi seperti topik yang sudah kamu simak tadi barusan, hari ini kita akan belajar gimana caranya membuat copywriting untuk TikTok marketing. Sebenarnya bukan copywriting sih, ini lebih karena ke skrip gitu kan. Karena kalau di TikTok itu kan kita membuat sebuah skrip untuk membuat konten itu kan, jadi dari tulisannya itu diubah menjadi video ya. Dan tanpa bahasa pasti lagi langsung aja masuk ke layar laptop saya, teman-teman. Jadi untuk membuat copywritingnya di TikTok marketing itu sebenarnya ada dua cara, ada dua style yang bisa kamu pakai. Yang pertama, kamu buat kontennya dulu, terus cari lagu yang sesuai dengan konten kamu ini. Yang kedua, cari lagu yang viral dan sesuaikan dengan konten kamu. Dan kalau misalkan kamu bertanya, mana nih mas yang paling bagus? Tidak ada ya, jawabannya dua-duanya juga bagus ya. Kalau di TikToknya social media marketer.id, kita dominan pakai cara yang pertama. Nah, cara yang pertama kayak gimana? Ini langsung saya kasih contohnya aja agar kamu dapat gambarannya. Ini cara contohnya pertama. Ini saya pause dulu ya. Jadi kita selalu membuat skrip kalau ingin bikin konten di TikTok. Nah, skripnya seperti ini. Jadi kalau kamu lihat, ini adalah judulnya gitu kan. Fitur ini bakalan bantu kamu dapatkan followers gratis. Judulnya seperti ini. Atau mungkin saya putar ya, sampai habis agar kamu bisa lihat. Cara gratis tanpa kamu harus ngapa-ngapain. Jadi nama fiturnya adalah segitu. Nah, ini juga isinya. Nah, coba kamu perhatikan contohnya agar kamu lebih jelas. Nah, terus di sini saya juga kasih preview beberapa account. Jadi, agar orang itu dapat lebih kebaiknya. Oke, mungkin saya cepetin aja. Oke, nah ini juga ada di bagian sini kan. Terus, ini ada beberapa caranya. Nah, ini masuk ke isinya juga ya. Terus, di bagian akhir ada yang namanya call to action-nya. Jadi, orang itu harus melakukan apa saat sudah melihat konten kita. Nah, jadi idealnya dalam sebuah skrip, dalam sebuah konten, itu selalu ada tiga bagian ini, teman-teman. Yang pertama, selalu ada judulnya ya. Judulnya, ya pasti judulnya nggak sembarangan ya. Harus membuat judul yang menarik. Nah, cara buat judul yang menarik, gimana? Ada di video-video kita lainnya, mungkin akan saya tulis di kolom deskripsi atau di bagian atas ini ya. Ya, terus yang kedua, isi itu harus relevan dengan judulnya. Jadi, kalau misalkan judulnya A, ya isinya harus A. Jangan judulnya A, isinya B. Itu yang namanya clickbait ya. Dan itu bisa merusak integritas dan kamu ya. Terus, yang ketiga juga ada ajak yang bertindak. Jadi, orang itu harus melakukan apa? Apakah harus klik link bio? Apakah harus follow, komen, dan lain sebagainya. Ini cara yang pertama. Terus, cara yang kedua. Sebelum masuk ke cara kedua ya. Ini kamu bisa juga ada beberapa lagu yang sering kita pakai juga. Kalau kamu perhatikan di akunya TikTok SMM, ya itu juga lagunya ya kebanyakan ini-ini aja ya. Karena kita itu cenderung pakai style yang pertama sih. Terus, style yang kedua adalah kamu menikmati level 10. Style yang kedua adalah kamu cari lagu yang viral. Atau kamu melihat tren yang viral. Dan kamu sesuaikan dengan konten kamu. Karena kita tahu sendiri, TikTok itu kan tren itu berubah-ubah ya. Dan cepat banget berubah-ubahnya. Nah, kamu bisa memanfaatkan tren ini. Baik itu lagunya, ataupun ada biasanya joget-joget khusus. Itu kamu bisa pakai ya. Nah, ini misalkan contoh di konten saya yang menyelaraskan ya. Antara isinya dengan apa yang sering tren. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jadi dengan waktu yang sesingkat ini, ya gimana caranya kamu bisa memberikan informasi terkait hal tersebut. Ini contoh yang kedua. Dengan style yang kedua juga. Dan waktu ini, lagu ini juga sempat tren dan sempat viral. Nah, cuma ini aja ya. Nah, tipsnya untuk yang kedua ini. Yang pertama, ya jelas kita harus menggunakan kreativitas kita. Kenapa? Karena TikTok ini kalau bisa dibilang itu cukup menantang, teman-teman. Kenapa? Cukup menantang. Karena dalam waktu sesingkat-singkatnya, gimana caranya kamu bisa menarik perhatian orang lain dan kamu memberikan informasi kepada orang lain dalam waktu yang sesingkat itu. Nah, itu kan tantangannya ya. Jadi, ya coba memang kita harus menggunakan kreativitas dan harus berpikir gitu kan. Kalau misalkan tren ini, itu kira-kira bisa kita gunakan untuk konten seperti apa gitu kan. Dan pastikan tentunya konten yang masih berhubungan dengan industri kamu ya. Jadi, kalau misalkan industri kamu ada hubungannya dengan otomotif gitu kan. Sementara trennya skincare ya. Kalau misalkan nggak berhubungan, ya kita nggak bisa pakai plan tersebut ya. Nah, kalau misalkan contohnya kurang banyak nih untuk style kedua. Ini saya ada sebuah studi kasus menarik yang saya kutip dari sebuah brand Scarlett gitu kan. Yang mana, ya menurut saya ini cukup jenius dan kamu bisa amati polanya juga. Dia menggunakan style yang kedua ini. Ini contohnya. Jadi, judulnya seperti ini. Prank teman kantor yang nggak betah pakai masker Jack. Nah, jadi dia beliin bakso gitu ya. Tapi, bakso-nya ini diganti dengan air putih. Jadi, kan hambar tuh. Nah, pada saat ini juga lagi tren covid gitu kan. Yang mana, orang itu kalau merasakan hambar. Jangan-jangan dia akan covid gitu kan. Jadi, panik. Yang jadi menarik di sini, saat kamu bilang. Saat teman-teman lihat. Langsung cium wangi body lotion. Jadi, orang itu secara nggak langsung dia itu juga menyelipkan produknya. Yang mana, yang mana produknya salah satunya adalah body lotion gitu kan. Dan kalau kamu perhatikan di konten yang ini itu cukup viral dan komen-komennya itu juga menarik. Jadi, ini jualan ya. Lalu S3 Marketing ya dan lain sebagainya. Jadi, ya sangat-sangat menurut saya sih cukup kreatif gitu kan. Ataupun juga bisa konten seperti ini. Ini juga konten saya yang lumayan viral gitu kan. Dan cukup singkat. Udah gini aja. Tapi, kalau kamu perhatikan ini juga disesuaikan dengan lagu dari atau tren yang sedang viral. Dan kurang lebih itu sih ada dua cara untuk membuat konten. Bebas kamu pakai yang mana disesuaikan aja. Kalau misalkan biasanya edukasi itu kebanyakan mereka itu pakai style yang pertama sih. Kalau yang lain-lain entertain, inspirasi dan lain-lain itu biasanya pakai style kedua. Itu bebas aja disesuaikan aja. Dites aja karena nggak ada yang absolut. Dan itu aja di video kali ini. Pastikan kamu juga subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya. Agar kamu nggak ketinggalan informasi-informasi lainnya. Seperti bagaimana sih cara memasarkan produk atau jasa kita lewat sosial media. Kamu juga bisa berikan kritik dan saran ya terkait apapun di video ini. Di bagian kolom komen agar channel ini dapat lebih berkembang lagi. Sampai jumpa di video-video yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.